Pedang kayu harum, jilid 44. Kenghang bangkit perlahan-lahan, berjalan menghampiri pembaringan dan menjatuhkan diri berlutut di pembaringan itu. Pikirannya tidak karuan, terasa gelap dan ruwet. Hatinya tertekan, membuatnya bingung sekali. Apa yang harus dia lakukan? Harusnya akui bahwa kalau tidak ada guru dan murid itu, dia tentu sudah mati di tangan Ang Bin Kwe Ibu. Dia berhutang budi, malah berhutang nyawa. Hutang benda seperti yang dilakukan gurunya, dapat dibayar, pusaka-pusaka yang dihutang gurunya dapat diacari kembali dan diak kembalikan. Akan tetapi hutang budi? Hanya dapat dibalas dengan budi pula. Kalau dia menolak, berarti dia akan menjadi orang yang paling tidak mengenal budi di dunia ini. Dia masih jejaka, belum menikah, belum bertunangan. Alasan apa yang dapat dia pakai untuk menolak? Yang mengatur perjodohan adalah istri gurunya sendiri, berarti berhak untuk mewakili gurunya yang sudah tidak ada. Ada pun jodoh yang demikian cantik jelita, berkepanda yang tinggi, berbudi mulia, gadis yang telah menjaga dan merawatnya selama tiga hari tiga malam tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Dari sikap itu saja dia sudah bisa menduga bahwa gadis itu tentu suka kepadanya. Bagaimana dia dapat menolak? Kenghang menjadi pening kepalanya dan dia duduk sambil memegang kepala dengan kedua tangannya. Suheng halus merdu sekali suara itu, akan tetapi mendengar itu, kepala kenghang menjadi makin pening. Ia mengangkat muka memandang dan matanya terbelalat. Gadis itu sudah mandi, sudah menyisi rambut dengan rapi, sudah bertukar pakaian yang bersih dan indah, pakaian berwarna serba kuning. Rambutnya yang hitam dan gemuk dikehuang dua, diikat dengan pita sutra kuning pula. Segar dan cantik mempesonakan. Akan tetapi, melihat kecantikan gadis ini, kepalanya berdenyut-denyut rasanya sehingga dia memejamkan matu dan menekankan kedua tangannya keras-keras dari kanan kiri. Suheng, apakah kepalamu masih terasa pening? Kenghang mencium bau yang amat sedap harum. Perlahan-lahannya membuka matanya dan cepat memejamkannya kembali karena melihat sepasang matu bagaikan dua buah bintang cemerlang menatapnya lekat-lekat di depan mukanya. Ia menjeleng kepalanya dan dengan kedua matu masih terpejam dia bertanya. Sumoy, di mana Subo di akhiran sendiri mendengar suaranya mendadak menjadi parau dan gemetar, seperti suara orang terserang penyakit demam, suara orang gelisah yang bingung dan kehabisan akal. Subo sudah pergi lagi, katanya hendak mencari akar jinsom di puncak paling ujung. Paling cepat lima hari lagi akan kembali. Mengapa? Suheng, mukamu pucat sekali. Subo sudah bilang bahwa engkau boleh turun setelah beristirahat 10 hari. Baru 3 hari engkau turun. Lebih baik berberinglah dan mengasolah sampai sembuh, Suheng. Hari ini engkau sudah boleh makan masakan daging. Kutangkapkan kelinci untukmu, ya? Atau engkau lebih senang daging ayam hutan? Ataukah kejang? Aku akan masak yang enak untukmu. Kenghang merasa jantungnya seperti ditusuk-tusuk. Dia memaksa diri membuka mata, memandang Sumoynya itu dengan tajam, lalu bertanya. Sumoy, apakah engkau, engkau, tadi mendengar? Gadis itu memandangnya, matanya kini terbuka agak lebar. Mati aku, pikir kenghang. Sepasang matu itu luar biasa indahnya. Akan tetapi menikah dengannya? Ah, bagaimana mungkin? Biau weng. Mendengar apa, Suheng? Kenghang mengerutkan keningnya. Kalau gadis berpura-pura tidak tahu berarti gadis ini memiliki watak yang suka mempermainkan. Akan tetapi kedua matu itu memandangnya begitu jujur, sewajarnya dan tidak menyembunyikan sesuatu apapun. Jelas memang tidak mengerti. Itu, tuh, tentang, eh, haha, tentang perjodohan. Mendadak gadis itu menundukkan mukanya. Sesudah menunduk, nampak sekali betapa lentik panjang bulu matanya, betapa mancung hidungnya dan betapa runcing dagunya. Bukan, Ming. Kenghang tidak percaya di dunia ini ada yang lebih manis daripada wajah di depannya ini. Gadis ini mengangguk, kemudian terdengar suaranya yang keluar dari bibir yang merah basah tanpa gincu, lebih merah sedikit dari sepasang pipinya yang tiba-tiba menjadi amat merah. Aku sudah tahu, bahkan Subo sudah memberitahu tiga hari sebelumnya, setelah Subo berhasil menusukan siang bok kiam itu. Kenghang tertegun. Kalau begitu, ketika engkau menjaga dan merawatku selama tiga hari tiga malam, eh, haha, engkau sudah tahu akan perjodohan itu? Gadis itu mengangguk dan mengerling sambil tersenyum manis, bukan sikap memikat, melainkan agaknya merasa geli dan hendak menggoda. Kenghang merasa betapa hawa pagi di dalam kamar itu tiba-tiba menjadi panas. Ahaha, dia harus bicara dari hati ke hati dengan gadis ini. Kalau dia tidak berani nekat sekarang, nanti akan terlambat dan dia tak akan dapat menghindarkan diri lagi dari ikatan jodoh ini. Dia harus dapat menyelesaikan urusan ini sebelum istri gurunya itu pulang. Sumoy, mari kau ikut bersamaku. Eh, haha, ah, mau ke mana? Yancu berkata heran ketika pemuda itu menggandeng tangannya dan menganjaknya lari keluar dari dalam pondok. Kenghang tidak menjawab melainkan terus menarik tangan gadis itu. Setelah tiba di luar dia berkata, kemana saja, asal jangan di dalam pondok. Aku, aku membutuhkan udara segar, dan aku ingin bicara kepadamu, Sumoy. Bicara dari hati ke hati, bicara sejujurnya demi kebaikan kita bersama, demi masa depan penghidupan kita. Gadis itu memandang dengan sinar mati heran, akan tetapi ia mengangguk dan berkata, Marilah, di puncak sana itu amat edah pemandangannya dan sejuk hawanya. Aku paling suka duduk melamun sendirian di sana. Mereka lalu berlari-lari ke puncak yang tadi ditunjuk gadis itu. Kenghang sengaja hendak menguji ginkang gadis itu, maka dia pun berlari cepat sekali. Wah, larimu cepat bukan main, suheng teriak gadis itu. Akan tetapi Kenghang mendapat kenyataan bahwa gadis itu mempunyai ginkang yang hebat juga. Setelah mengetahui hal ini, pemuda ini pun tidak mau mengerahkan seluruh kepandainya dan mengimbangi kecepatan gadis itu sampai mereka tiba di puncak. Kenghang memandang sekeliling dan dia menjadi kagum. Memang indah bukan main pemandangan dari puncak itu. Di sebelah timur tampak menjulang puncak pegunungan Funiusan, ada pun di sebelah barat menjulang tinggi puncak pegunungan Chinlingsan. Di sebelah bawah tampak jurang-jurang yang curam dan anak sungai yang berlikaliku seperti ular naga. Hawanya pun nyaman sekali. Berdiam di tempat seperti inilah yang membuat manusia merasa kecil dan merasa lebih dekat dengan alam yang maha besar, merasa bahwa dirinya tidak berarti, hanya menjadi sebagian kecil saja dari alam ini. Mereka lalu duduk di atas rumput yang hijau tebal laksana permadani. Sejenak mereka berpandangan dan gadis itu bertanya, Suheng, pandang matamu aneh. Engkau kau hendak bicara apakah? Sumoy, pertama-tama, siapakah namamu? Gadis itu membelalakan matanya kemudian tertawa geli, menutupi mulut dengan lengan bajunya. Hem, bukan main manisnya kalau begini, pikir kenghang kagum. Ia dapat mengerti kegelian hati gadis itu. Seorang Suheng yang tidak tahu nama semuanya. Atau lebih lagi, seorang calon suami yang tidak tahu nama istrinya. Mana ada keduanya di dunia ini? Aih, ku kira Suheng sudah tahu. Jadi belum tahukah? Kenghang tersenyum. Sikap gadis itu sekarang lebih terbuka, lincah dan tidak malu-malu sesudah mereka berdua berada di tempat sunyi yang amat indah itu. Sikap ini menular kepadanya dan dia pun menjadi gembira. Kalau aku sudah tahu, masa aku bertanya lagi, sumoy? Gadis itu bangkit berdiri dan menjura sambil bersoja, sikapnya lucu dan manis. Kalau begitu, perkenalkanlah, nama saya Agui Yancu. Saya Chia Kenghang. Kenghang juga sudah bangkit berdiri dan cepat-cepat membalas penghormatan semuanya seolah-olah mereka merupakan dua orang yang baru bertemu dan baru berkenalan. Keduanya saling pandang lalu tertawa bergelak. Kini Yancu bahkan tertawa gembira tanpa malu-malu menutupi mulutnya seperti tadi sehingga Kenghang terpesona melihat retan gigi yang putih seperti mutiara dan sekilas pandang dapat melihat rongga mulut dan ujung lidah yang merah. Yancu sumoy, marilah kita duduk dan bicara. Aku tidak main-main lagi, aku ingin bicara denganmu mengenai diri kita dan kuharap kau suka bicara sejujurnya seperti aku, karena ini demi kebahagiaan masa depan kita sendiri. Ternyata Yancu adalah seorang gadis yang selain lincah dan jujur, juga dapat diajak merunding, karena gadis itu sudah cepat menghapus kegembiraannya dan duduk sambil memandang Kenghang penuh perhatian. Melihat sikap gadis ini, kedua matanya yang bening, sepasang bibirnya yang merah merekah, rambutnya yang melambai tertiup angin gunung, diam-diam Kenghang membayangkan betapa akan bahagia hidupnya menjadi jodoh gadis seperti ini kalau saja di sana tidak ada biaweng. Sumoy, engkau tentu sudah tahu bukan bahwa Subo telah menetapkan agar kita menjadi pasangan, menjadi calon suami istri? Gadis itu mengangguk dan kembali sepasang pipinya menjadi merah. Akan tetapi karena maklum bahwa Suhengnya berbicara dengan sungguh-sungguh, dia berani menentang pandang mati Suhengnya, bahkan kini pandang matanya sendiri penuh selidik. Bagaimana tanggapanmu mengenai urusan itu, Sumoy? Bagaimana perasaanmu ketika Subo menyatakan urusan penjodohan itu kepadamu? Hem, apa maksudmu, Suheng? Aku tidak tahu harus menjawab bagaimana. Jawab saja, apakah engkau girang mendengar itu? Ataukah engkau terpaksa menerima akan tetapi dalam hatimu sebetulnya tidak suka? Gadis itu kelihatan canggung, akan tetapi dia memaksa mulutnya menjawab. Aku girang dan suka mendengar itu Suheng. Sumoy, katakanlah terus terang, apakah engkau suka padaku? Kenapa engkau merasa girang dan suka mendengar bahwa engkau hendak dijodohkan denganku? Wajah yang manis itu menjadi merah sekali. Diam-diam kenghang merasa kasihan dan dia menyumpai dirinya sendiri yang dia tahu amat kejam mengajukan pertanyaan seperti ini kepada seorang gadis, malah tunangannya sendiri. Akan tetapi dia harus melakukan hal ini, agar urusan yang ruwet itu dapat beres. Aku, aku suka padamu, Suheng. Mengapa tidak? Engkau seorang pemuda yang gagah perkasa, yang, eh, amat tampan dan yang baik budi, bahkan engkau murid suami Subo yang terkenal. Apakah engkau tidak suka kepadaku, Suheng kini sepasang metu yang bening dan membayangkan hati yang bersih itu seolah-olah hendak menembus jantung kenghang? Mampus kau sekarang? Demikian kenghang memaki diri sendiri. Senjata makan tuan. Dia dibalas oleh gadis itu dengan ucapan sederhana, dengan pertanyaan langsung yang menancap di ulu hatinya. Aku, aku. Ah, nanti dulu, Sumoy. Sekarang engkau dulu menjawab pertanyaanku, nanti aku yang mendapat giliran menjawab semua pertanyaanmu. Yang tu memandang aneh, lalu menghela nafas. Engkau aneh, Suheng. Akan tetapi baiklah, kau mau bertanya apa lagi? Pada saat engkau merawatku selama tiga hari tiga malam, apakah hal itu kau lakukan karena, engkau memang kasihan kepadaku, apakah karena suka, ataukah karena kau merasa hal itu menjadi kewajibanmu sebagai, eh, haha, calon isteri? Kenghang menanti jawaban dari gadis itu dengan hati berdebar tanpa berani memandang wajah Yancu. Sampai lama gadis itu tidak menjawab, dan selama itu kenghang tidak berani memandang wajahnya. Kemudian terdengar suaranya yang halus namun penuh keheranan. Aku tidak mengerti mengapa kau mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh seperti ini, Suheng. Aku merawatmu karena merasa hal itu sudah semestinya, sudah kewajibanku. Bukan hanya karena aku menjadi calon istrimu, akan tetapi karena aku kasihan padamu juga suka kepadamu, apalagi engkau adalah Suhengku. Kenghang menggaruk-garuk kepalanya. Dasar engkau sendiri yang tolol, makinya pada diri sendiri, ingin menjemuk hati gadis yang murni. Mengapa tidak terus terang saja? Mengapa tidak terus terang saja, Suheng? Hah tanda seru kenghang terkejut karena pertanyaan yang diajukan Yancu begitu tepat dengan suara hatinya sendiri. Siapakah yang bertanya barusan? Benarkah suara Yancu, ataukah suaranya sendiri? Dia menjadi bingung sendiri dan memandang kepada Yancu dengan mati kosong. Gadis itu tersenyum geli. Suheng, jangan-jangan sebagian dari racun bantok sinci yang ada yang naik memasuki kepalamu. Kenghang memegangi kepalanya. Wah, kau menghina, akan tetapi dia tertawa dan gadis itu pun tertawa geli. Suasana yang tegang membingungkan tadi membuyar. Kau terlalu, Sumoy? Apakah kau anggap aku sudah menjadi gila? Habis, pertanyaan-pertanyaanmu aneh-aneh saja, sih. Bila mana ada sesuatu di hatimu, katakanlah terus terang, Suheng. Bukankah kau tadi mengajak aku untuk bicara dari hati ke hati? Aku tahu bahwa engkau masih terkejut karena keputusan Suboy yang tiba-tiba menjodohkan kita. Apakah kau hendak berbicara tentang ini? Ataukah tidak setuju dan terpaksa menerima karena takut kepada Subo? Nah, rasakan sekarang. Kenghang menundukan mukanya seperti seorang pesakitan mendengarkan tuduhan-tuduhan hakim. Akhirnya dia memberanikan hatinya, mengangkat muka memandang wajah yang jelita itu dan berkata, Terus terang saja, Sumoy. Memang hal itulah yang membuat hatiku bingung bukan main. Karena berhutang budi kepada Subo yang telah menyelamatkan nyawaku, Pula karena mengingat bahwa Subo adalah istri Suhu yang tentu saja berhak mewakili Suhu, Bagaimana aku berani membantahnya? Jadi engkau tidak setuju dan engkau tidak suka kepadaku, Suheng? Wah-wah-wah, nanti dulu, Sumoy. Disaksikan oleh langit dan bumi yang dapat kita lihat sekarang ini, sama sekali tidak demikian. Aku suka sekali kepadamu, Sumoy, dan untuk kedua kalinya aku bersumpah bahwa belum pernah aku bertemu dengan seorang gadis secantik, Sepandai dan semulia engkau. Aku suka kepadamu, akan tetapi bukan hanya karena suka orang kemudian bisa menjadi suami istri. Eh, haha, apakah engkau cin, cinta kepadaku, Sumoy? Kenghang ingin menampar mulutnya sendiri untuk keluarnya pertanyaan ini. Akan tetapi karena sudah terlanjur, maka dia hanya dapat memandang muka gadis itu yang kini mengerutkan kening dan bibirnya diruncingkan, agaknya berpikir keras. Kenghang menanti jawaban yang memutuskan ini. Kalau Sumoynya ini terang-terangan menyatakan cinta kepadanya, berarti dia kalah dan harus bertekuk lutut tanpa syarat lagi. Karena bila Sumoynya ini mencintanya, tentu dia tak akan tega untuk menghancurkan hati dan hidupnya, dan dia akan menyerahkan diri, pasrah bongkokan membiarkan hidungnya diikat dan dituntun seperti kerbau kemeja sembah yang pernikahan. Diam-diam hatinya berdoa agar gadis itu menjawab sebaliknya. Sampai lama Yan Chu tidak menjawab, melainkan hanya mengerutkan alis dan matanya memandang jauh ke puncak pegunungan Chin Ling San yang tertutup awan. Tiba-tiba diam menoleh, sinar matanya seperti dua cahaya menembus dari kenghang dan bertanya. Chia Su Heng, apakah Heng kau mencinta gadis lain? Kenghang tersentak kaget dan matanya terbelalak. Pertanyaan itu begitu tiba-tiba dan tidak tersangka-sangka seperti datangnya ujung pedang yang langsung menusuk ulu hati. Ia tergagap dan menjawab seperti orang dikejar harimau atau seperti maling kunangan. Eh, haha, wah, ini, eh, haha, itu, wah bagaimana ya? Ya, begitulah, Sumoy. Begitulah. Begitu-begitu bagaimana, Su Heng? Kenapa tidak terus terang saja? Apakah ini namanya bicara dari hati ke hati? Kenghang mengangguk-angguk dan menelan mudahnya, baru dia bisa bicara. Memang benarlah, Sumoy. Aku telah jatuh cinta kepada seorang gadis lain. Maafkan Sumoy. Aku telah berterus terang, sekarang ku minta Sumoy suka berterus terang pula. Apakah Sumoy cinta padaku? Wajah gadis itu berubah agak pucat, sampai lama ia menatap wajah tampan di depannya itu, lalu bertanya, dan gadis itu, apakah dia juga mencintamu? Kenghang mengjeleng kepala. Sejenak terjadi perang di hatinya. Dulu memang Biaweng mencintanya, bahkan mengaku cinta di depan ibunya sendiri, di depan banyak tokoh, secara terang-terangan. Akan tetapi dalam pertemuan terakhir Biaweng sudah menyatakan benci kepadanya. Apakah bedanya antara cinta dan benci? Sulit membedakan kalau dia teringat akan sikap Biaweng. Tidak, dia malah membenciku, Sumoy. Gadis itu menunduk, agaknya menahan senyum karena kembali dia merasa geli hatinya melihat sikap dan mendengar jawaban kenghang. Dia merendahkan kepalanya untuk mengintai muka yang tunduk itu, keningnya berkerut kemudian dia tertawa. Kenapa kau tertawa, Sumoy? Kau malah menertawakan aku yang dibenci padahal aku mencinta, sedangkan dahulu aku yang benci dia dan dia mencintaku dan... Tiba-tiba saja kenghang sendiri tak dapat menahan ketawanya melihat betapa gadis itu terbatuk-batuk menahan ketawa dan keduanya lalu tertawa-tawa sambil memegangi perut karena geli. Wah, kalau begini terus kita berdua bisa gila, suheng gadis itu menahan ketawa sambil mengusap air matanya. Saking kelihatinya ia tadi tertawa sampai keluar air mata. Kenghang juga mengusap dua butir air matu yang dia tidak tahu lagi apakah karena tertawa ataukah karena hatinya sakit mengingat Biaweng. Baiklah, Sumoy. Memang sebagai manusia-manusia sadar kita berdua mestinya membicarakan urusan perjodohan kita ini sebelum terlanjur. Percayalah, Sumoy. Andai kata di sana tidak ada gadis itu yang aku tidak tahu entah cinta entah benci kepadaku, demi Tuhan, ajakan perjodohan ini akanku sambut dengan kebahagiaan besar sekali. Oleh karena itu, agar urusan ini dapat kita pecahkan bersama dengan kesadaran sehingga yang kita lakukan adalah hal yang sudah kita ketahui jelas dan tidak secara membuta, katakanlah sesungguhnya apakah engkau cinta kepadaku. Aku mengerti maksudmu, suheng, dan hal ini malah menambah kekagumanku padamu. Engkau laki-laki yang jujur dan memang sebaiknya berterang begini, apalagi menghadapi urusan perjodohan yang akan mengikat kita satu sama lain untuk selama hidup. Tentang cinta, terus terang saja aku sendiri tidak tahu dan tidak mengerti. Aku suka kepadamu, suheng, dan kiranya kalau dipaksa harus memilih di antara seribu orang pemuda untuk menjadi jodohku, tanpa ragu-ragu lagi aku akan memilihmu. Akan tetapi tentang cinta. Hem, suheng, mungkin engkau yang sudah lebih berpengalaman daripada aku dapat menjelaskan, apakah sebenarnya cinta itu? Dan bagaimana? Aku tidak tahu bagaimana aku dapat menjawab pertanyaanmu apakah aku cinta kepadamu atau tidak. Coba kau jelaskan padaku, suheng. Apa sih cinta itu? Kenghang mengerutkan alisnya. Berabe, pikirnya. Itu bukan jawaban namanya. Dan dia malah harus memberi kuliah tentang cinta, sedangkan dia sendiri mengenai urusan cinta kasih masih kelas 0. Urusan cintanya dengan biaweng saja kacau balau tidak karuhan. Akan tetapi, dia harus menjawab. Maka dia kemudian mengurut-urut dahinya seperti aksi seorang guru besar hendak memberi kuliah. Cinta? Apa itu yang dinamakan cinta? Hem, cinta itu asmara, cinta itu kasih, cinta itu sayang, hem, cinta itu ya cinta. Aku sendiri pun tidak mengerti dia memandang wajah Yancu yang semenjak tadi mendengarkan penuh perhatian seolah-olah pandang matanya tergantung pada bibir kenghang. Ketika mendengar kalimat terakhir ini, Yancu terkekeh dan mencubit lengan kenghang dengan gemasnya, sampai kenghang teradu-adu kesakitan. Engkau mempermainkan aku, suheng kata Yancu gemas. Wah, lihat kulit lenganku sampai biru. Kau memiliki kuku yang lebih jahat daripada kuku Ang bin Kwe Ibo. Mereka berdua kembali tertawa-tawa geli. Ayuh, kiranya orang yang hendak kumintai kuliah mengenai cinta juga menghijau, tidak lebih pintar dan tidak lebih bodoh dari aku sendiri. Suheng, apakah pernikahan itu harus disertai cinta? Kembali kenghang memasang muka sungguh-sungguh. Harus. Mutlak. Syarat utama. Tapi engkau tidak tahu apa itu cinta? Cinta sukar dimengerti, hanya dapat dirasakan oleh hati, kenghang membantah. Yancu bangkit berdiri dan berjalan maju lima langkah. Pakainya yang berwarna kuning terbuat dari sutra halus itu berkibar tertiup angin, juga rambutnya berkibar. Indah sekali pemandangan ini. Cantik jelita luar biasa gadis ini. Kenghang benar-benar kagum dan kembali dia menghela nafas. Kalau saja di sana tidak ada biaweng. Kemudian dia mendengar darah jelita itu bernyanyi, suaranya merdu sekali dan kata-kata dalam nyanyian itu membuat kenghang bengong terlongo. Cinta kasih asmara begitu indah membesona begitu rumit berbahaya manis mengatakan madu pahit mengatakan empedu dapat mencipta sorga juga menyarat ke neraka. Cinta kasih asmara perpaduan rasa mesra suka sayang dan iba. Ingin menyenangkan dan disenangkan hatinya ingin memiliki dan dimiliki tubuhnya ingin mengikat dan diikat hidupnya harus mencakup seluruhnya. Satupun tak boleh kurang lengkap mendatangkan bahagia. Kenghang mencipta sorga di dunia kurang satu saja menjadi goyah berantakan gugur menimbulkan derita sengsara menyeret ke neraka penuh duka. Kenghang meloncat dan memegang lengan gadis itu dari belakang, menarik tubuhnya hingga membalik. Mereka berhadapan, beradu pandang. Kenghang mencelah sumoynya, wah, ternyata engkau adalah seorang guru besar mengenai cinta. Sajakmu tadi indah sekali, sumoy. Yancu menggelengkan kepala dan kembali mereka duduk di atas rumput berhadapan. Keliru dugaanmu, suheng. Sajak itu memang indah, akan tetapi aku hanya membacanya dari sebuah kitab, entah kitab apa aku lupa lagi. Akan tetapi biarpun indah, sayang sekali, aku tidak mengerti artinya sehingga sampai sekarang pun aku tidak mengerti apa itu yang disebut cinta. Aku juga belum mengerti betul, sumoy. Memang agaknya urusan cinta ini hanya dapat dimengerti karena pengalaman. Marilah kita mencoba mempelajarinya dari sajakmu tadi. Seharusnya engkau yang coba menjelaskan kepadaku, suheng. Setidaknya engkau tentu lebih berpengalaman daripada aku yang sama sekali tidak tahu. Merah wajah kenghong. Teringat dia akan pengalamannya dengan B.H.E. Chuwi Ing yang merupakan wanita pertama yang merenggut tubuhnya, akan tetapi terang itu bukan cinta melainkan nafsu wirahi semata. Teringat pula dia akan pengalamannya dengan Sim Chiang Bi, dengan Kim Bue E. Cheng dan Teng Suat Si. Mungkin sekali di antara tiga orang wanita yang telah tewas itu ada perasaan cinta, akan tetapi dia tidak menganggap peristiwa itu merupakan cinta kasih baginya, melainkan nafsu wirahi pula, sungguh pun tidak setasar pengalamannya dengan Chuwi Im. Kemudian dia teringat kepada Biao Weng dan kembali dia menjadi bingung lagi. Sajakmu menyatakan bahwa cinta dapat mencipta bahagia dan mencipta sengsara, itu tepat sekali. Memang demikianlah, seperti yang kualami sendiri. Sekarang cinta sedang menyeret aku ke neraka sehingga gadis yang dulu mencintaku itu sekarang membenciku. Dikatakan pula dalam sajak itu bahwa cinta adalah perpaduan antara rasa suka, sayang dan iba. Nah, tadi engkau bilang suka kepadaku, Sumoy, akan tetapi apakah engkau juga merasa sayang dan iba? Gadis itu mengerutkan alis dan berpikir, lalu menggelengkan kepala. Aku suka padamu, Su Heng, dan aku merasa iba ketika engkau sakit. Kalau engkau sehat dan segar bugar begini, kenapa mesti menaruh iba? Kenghang mengangguk-angguk sambil tersenyum. Lagaknya seperti seorang guru yang merasa senang mendengar jawaban yang tepat dari muridnya. Nah, itu tandanya bahwa engkau tidak mencinta aku. Sekarang kita lanjutkan. Cinta itu adalah rasa ingin memiliki dan dimiliki tubuhnya, Heng, pernyataan ini tentu ada hubungannya dengan nafsu. Ingin menyenangkan dan disenangkan hatinya, Heng, ini tentu timbul dari rasa sayang dan iba yang timbal balik. Ingin mengikat dan diikat hidupnya, Wah, yang ini tentu timbul dari kesadaran berkewajiban dan dari perasaan cemburu. Nah, sekarang kau coba menyelidiki hatimu sendiri, Sumoy. Pertama, apakah, apakah timbul, eh, haha, nafsu birahimu kalau kau melihat aku? Semenjak kecil Yancu tinggal di puncak gunung bersama Subonya, urusan cinta dia gelap sama sekali. Apalagi mengenai pertanyaan itu yang hanya dapat ia kira-kira artinya oleh perasaan kewanitaannya, akan tetapi tentu saja sulit sekali untuk menjawabnya. Dia mengerutkan alisnya dan bibirnya yang merah basah itu cemberut. Hem, agaknya sukar bagimu, Sumoy. Sekarang kuajukan pertanyaan ini dengan Carrie yang jelas. Begini kenghang mengerutkan alisnya yang tebal, mendekatkan mukanya dan matanya memandang tajam seolah-olah hendak menyihir gadis itu. Lalu dia bertanya, apakah bila engkau berdekatan dengan aku, engkau mempunyai perasaan ingin sekali, eh, haha, ku peluk dan ku cium. Sepasang matu yang indah itu mendadak membelalak dan mukanya ditarik ke belakang seolah-olah takut kepada muka kenghang yang mendekat itu. Akan tetapi akhirnya yang cu menjawab juga. Kalau hatiku sedang gembira, hem, mungkin ada juga perasaan itu karena aku suka padamu dan engkau tampan, Suheng. Akan tetapi sekarang ini, melihat engkau begini kusut, kotor, berhari-hari tidak berganti pakaian, hem, tentu saja sama sekali tidak ada perasaan itu, Suheng. Kenghang membelalakan matu dan meloncat bangun. Wah, celaka, aku sampai lupa. Nanti dulu, Sumoy. Aku, aku mau mencuci muka dulu kenghang lalu berlari cepat meninggalkan gadis itu mencari air di lareng gunung. Yansu tertawa geli, bahkan terkekah-kekah seorang diri setelah kenghang pergi, akan tetapi dia mengakhiri kegelian hatinya dengan duduk bersunyi sendiri, termenung sambil memikirkan keputusan yang diambil gurunya. Dia mengerti bahwa agaknya tidaklah sukar baginya untuk jatuh cinta kepada seorang pemuda seperti kenghang. Akan tetapi kalau pemuda yang menjadi Suhengnya itu telah terang-terangan menyatakan mencinta gadis lain, dan hatinya sendiri tidak merasa sakit mendengar pengakuan itu, dia tahu bahwa dia barulah tertarik dan suka, tapi belum jatuh cinta. Untung Suhengnya telah berterus terang sehingga rasa sukanya tidak berlarut-larut menjadi cinta. Akan tetapi Suboynya telah menentukan hal itu, bagaimana baiknya? Yansu masih termenung ketika kenghang datang kembali. Pemuda itu sudah mencuci muka, bahkan rambutnya masih basah, wajahnya nampak segar. Yansu memandang dengan hati geli. Kenghang duduk lagi menghadapi Sumoynya itu dan berkata, Nah, aku sudah bersih, tidak menakutkan lagi sekarang. Bagaimana, Sumoy? Bagaimana apa? Apakah sekarang ada perasaan di hatimu, ingin ku peluk dan ku cium? Yansu menggelengkan kepalanya. Kenghang mengangguk-angguk girang. Bagus, itu tandanya kau tidak cinta padaku. Sekarang pertanyaan yang merupakan ujian terakhir. Engkau dengarkan baik-baik, Sumoy. Aku, eh, haha, terus terang saja, aku, aku pernah melakukan hubungan jasmani dengan BHA cuwiim si iblis betina, pernah pula melakukan hubungan hanya berdasarkan nafsu wirahi dengan tiga orang gadis lain. Wajah Yansu mendadak menjadi merah sekali. Mulutnya cemberut, sedangkan matanya memandang marah. Ih, cabul. Kenapa engkau ceritakan hal semacam itu kepadaku, Suheng? Jawablah. Sesudah mendengar ini, ditambah lagi aku mencinta seorang gadis bernama Siai Biau Weng. Aku mencintanya setengah mati. Nah, setelah kau mendengar ini semua bagaimana rasanya hatimu? Yansu menjawab cemberut. Rasanya muak mendengar yang pertama, dan aku terharu mendengar yang kedua. Kau, kau tidak marah. Aku bermesra-mesraan dengan gadis-gadis lain itu, bagaimana? Bagaimana, bagaimana maksudmu? Aku muak mendengarnya. Tidak cemburu? Tidak iri? Mengapa mesti cemburu dan iri? Kau ingin bermesraan dengan seluruh monyet betina di gunung ini pun silakan. Kenghang tertawa bergelak, memegang pundak Yansu, menarik gadis itu berdiri dan berjingkrakan menari-nari saking gembiranya. Kau tidak cinta kepadaku. Kau tidak cinta kepadaku. Aduh, sumoiku yang baik. Engkau telah menolongku. Yansu menarik tangan Kenghang. Jangan bergirang-girang dulu, Suheng. Subo sudah memutuskan perjodohan itu. Bagaimana? Kenghang menjadi serius kembali dan sambil menarik tangan Yansu, dia lalu mengajak gadis itu duduk kembali di atas rumput, berhadapan dan saling pandang dengan wajah serius. Benar, Subo telah mengancam bahwa jika aku menolak, dia akan membunuhku. Kenghang menggigit-gigit kuku telunjuk kanannya, kedua alisnya berkerut. Bagaimana baiknya, Suheng? Menolak perintahnya berarti aku akan menjadi orang yang paling hina, tidak ingat budi, apalagi kalau aku melawannya. Menurut perintahnya, hem, tanpa cinta, kita berdua kelak akan terseret ke neraka penderitaan, di samping menghancurkan hati Biao Weng, yaitu kalau dia benar mencintaku. Sumoy, baiknya kita mengambil jalan tengah saja. Jalan tengah bagaimana, Suheng? Kita menghadap Subo dan menyatakan secara terus terang bahwa kita berdua hendak membuktikan dulu apakah kita berdua saling mencinta, tanpa cinta kita berdua rela mati di tangan Subo. Aku juga akan menyatakan terus terang bahwa yang menjadi penghalang sambungan cinta kita adalah karena aku mencinta Biao Weng, meskipun aku belum tahu apakah gadis itu mencintaku ataukah membenciku. Kita berdua akan mencarinya, kalau sudah bertemu dan kita mendapatkan bahwa Biao Weng memang membenciku, kita akan kembali ke sini dan menerima keputusan Subo. Karena, jika Biao Weng tidak mencintaku, maka sudah pasti aku akan menumpahkan seluruh cinta kasihku kepadamu, Sumoy. Ayuh, mengapa cinta kasih hendak kau pindah-pindahkan senakmu saja seperti orang memindahkan kursi atau meja, Suheng? Bukan begitu, Sumoy. Cinta kasih memang tak akan bisa dipindah-pindahkan seperti itu. Akan tetapi seperti dalam sajak tadi, cinta kasih itu harus berimbang dari kedua pihak, saling memberi dan saling meninta, kurang satu saja menimbulkan sengsara. Walaupun aku mencinta Biao Weng, apakah aku harus menggerogoti hatiku sendiri sampai coplok? Di atas segala macam perasaan, termasuk perasaan cinta, masih ada kesadaran yang paling tinggi, Sumoy, yang akan menuntut kita mengatasi segala akibat perasaan hingga mencegah kita melakukan hal yang bukan-bukan, misalnya karena asmara gagal lantas minum racun tikus dan lain-lain perbuatan rendah dan keji untuk membunuh diri. Eh, kita melantur lagi. Bagaimana pendapatmu, Sumoy? Setujukah engkau? Gadis itu mengangguk-angguk. Baiklah, Suheng. Memang selain engkau harus yakin dulu akan cintamu terhadap gadis itu, aku sendiri juga harus mempelajari dulu bagaimana sebetulnya perasaanku terhadap dirimu. Mudah-mudahan saja kalau kelak ternyata kau tidak dapat melanjutkan tali cintamu dengan gadis itu dan hendak pindah kepadaku, aku bisa menerimanya. Siapa tahu, kelak aku jatuh cinta kepada orang lain sehingga tidak dapat membalas cintamu. Wah, celaka kalau begitu. Biaweng putus, engkau pun luput. Habis bagaimana nanti dengan aku? Kenghang menggaruk-garuk kepalanya hingga Yansu tertawa. Gadis ini sudah mendapatkan kembali kegembiraannya. Jika memang kelak terjadi begitu ya, engkau rasakan saja, Suheng, hitung-hitung engkau melanjutkan nasib mendiang gurumu. Eh, haha, ku rasa tidak baik kalau kita menanti Subo. Aku mengenal watak Subo. Di waktu dia sedang marah, hatinya keras bukan main dan mungkin kita akan dibunuhnya seketika. Sebaliknya, bila mana hatinya lagi lunak, dia merupakan orang yang paling sabar. Sebaiknya kita jangan mempertaruhkan nyawa kita. Lebih baik kita pergi saja sebelum dia pulang dan kita meninggalkan surat kepadanya, menjelaskan segala maksud kita. Walaupun dia marah, kalau kita tidak ada, akhirnya hatinya akan lunak dan dia akan memaafkan kita. Kenghang memegang kedua lengan gadis itu, memandang dengan macu bersinar-sinar gembira dan berkata, Yang cu, kalau di sana tidak ada biaweng dan kalau kita sudah jelas saling mencinta, saat inikah sudah kupeluk dan kugigit bibirmu yang manis ini. Ih, pantas kalau biaweng membencimu. Engkau, genitsih gadis itu melepaskan tangannya dan berlari cepat menuruni puncak, kembali ke pondok diikuti kenghang. Mereka berdua lalu membuat surat dan pada hari itu juga pergilah mereka meninggalkan tempat itu. Tentu saja pusaka peninggalan gurunya yang telah diarapas dari cui-in, dia bawa, demikian pula pedang siang bok kiam. Sesosok bayangan hitam berkelebat cepat sekali di atas wuungan rumah gedung kuantai jin. Bayangan ini berhenti dan mendekam di balik wuungan lalu dengan matanya dia menyapu ke bawah dan matu itu bersinar gembira saat dia melihat bahwa keadaan di situ amat sunyi. Maklumlah bahwa saat itu telah menjelang tengah malam. Bayangan ini lalu bangkit dan berindap-indap kewungungan sebelah belakang, kemudian bagaikan seekor burung garuda terbang, dia meloncat ke bawah dan kedua kakinya sama sekali tidak mengeluarkan suara ketika menginjak lantai di ruangan belakang. Bayangan hitam itu ternyata adalah seorang lelaki yang berusia 40 tahun lebih akan tetapi masih kelihatan tampan dan gagah. Tubuhnya tinggi besar dan pakaiannya serba mewah dan indah, di punggungnya tampak pedang yang gagangnya terukir indah. Dia adalah Kim Lian J.H.W. Aung Siawlek, penjahat cabul yang telah melarikan diri dari istana bersama Cui Im. Mereka lari secara berpencaran karena mereka takut kalau-kalau pihak istana melakukan pengejaran. Setelah gagal mengejar kemuliaan di istana dengan menjadi pengawal akibat perbuatan Cui Im yang hendak memancing kenghang akan tetapi gagal, penyakit lama Siawlek yang kini merantau seorang diri telah kambuh lagi dan mulailah dia melakukan kekejiannya yang membuat dia dijuluki J.H.W. Aung, Raja Pemetik Bunga, yaitu dengan menculik dan memperkosa wanita-wanita cantik. Pada malam itu dia mencari korban di rumah gedung pembesar Kuan yang tinggal di kota Chinan, sebuah kota besar yang terletak di tepi sungai Wong Ho. Siawlek yang sudah berpengalaman dalam perbuatan keji seperti ini, menanti sampai para penjaga keamanan yang meronda lewat di ruangan belakang itu, kemudian dia mendongkel jendela samping dan masuk ke ruangan dalam. Dilihatnya anak petangga yang menuju ke loteng dan dia tersenyum. Biasanya, para wanita tinggal di tingkat atas itu. Tubuhnya berkelebat dan dia sudah meloncat ke atas. Tak lama kemudian dia sudah mengintai dari jendela kamar besar dan melihat pembesar Kuan yang setengah tua itu di samping istrinya. Ia lalu mengintai kamar sebelah dan matanya berkilat ketika dia melihat dua orang wanita cantik tidur di kamar yang indah itu. Dia dapat menduga bahwa dua orang wanita muda itu tentulah selir si pembesar. Melihat tubuh muda dan wajah cantik itu, maka timbul daerahnya dan tanpa menimbulkan suara berisik, si Aulek telah berhasil membuka jendela dan tubuhnya meloncat ke dalam, lalu ditutupnya kembali jendela kamar. Dengan sikap tenang karena dia memang sudah biasa melakukan perbutan terkutuk ini, si Aulek mengambil lilin dari atas meja dan menyingkap ke lambu yang menutup tempat tidur itu. Dia tadi hanya dapat mengirang-irah saja akan kecantikan dua orang wanita itu karena tertutup ke lambu yang tipis, dan kini dia hendak memeriksa dulu calon korbannya. Bukan main girang hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa dugaannya benar. Mereka berdua itu adalah wanita-wanita muda, tentu selir bangsawan Kuan, wajah mereka amat menggairahkan. Dengan halus dan mesra si Aulek menggunakan telunjuknya merabah dan membelai-belai bibir yang setengah terbuka dari wanita yang tidur di pinggir, yang memakai pakaian dalam berwarna hijau pupus. Wanita itu membuka matanya dan memandang, lalu mulutnya sudah bergerak hendak berteriak. Akan tetapi jari-jari tangan si Aulek menahan bibir merah itu dan si Aulek tersenyum, menggelengkan kepala memberi isyarat agar wanita itu jangan menjerit. Sejenak wanita itu terbelalat, memandang wajah si Aulek penuh perhatian, wajah yang tampan dan ganteng, jauh lebih menarik daripada pembesar Kuan, kemudian pandang mata wanita itu menurun, menyapu tubuh si Aulek yang tinggi besar dan kokoh kuat, jauh bedanya dengan tubuh pembesar Kuan yang perutnya gendut itu. Pandang mata si Aulek bicara banyak, selir ini pun bukan seorang wanita yang bodoh, maka dia tersenyum lebar dan bangkit berdiri, menarik telunjuk ke depan bibirnya yang merah seolah-olah memberi isyarat kepada si Aulek supaya tidak berisik, kemudiannya menudin ke arah tubuh temannya dan memegang tangan si Aulek lalu menariknya ke sudut kamar itu. Si Aulek mengembalikan lilin ke atas meja. Begitu dia membalikan tubuh menghadapi wanita itu, selir berpakaian dalam warna hijau ini sudah merangkul lehernya dan mencium bibirnya seperti seekor harimau kelaparan. Si Aulek mendengus marah, tangan kirinya bergerak ke atas. Prak! Tanpa mengeluh lagi wanita itu roboh terkulai dengan nyawa melayang karena kepalanya sudah retak oleh hantaman jari tangan si Aulek. Memang watak si Aulek aneh dan kejam sekali. Dia paling tidak suka akan wanita yang genit, wanita yang menyambutnya dengan rayuan. Dia lebih senang memperkosa wanita yang melawannya. Benar-benar manusia ini mempunyai watak binatang. Seperti seekor kucing yang kalau menangkap tikus selalu mempermainkan dan menyiksanya dulu sebelum memakannya, makan daging tikus sebelum mati sehingga di mulut dapat terasa betapa tubuh tikus itu menggeliat-geliat dan merontah-rontah. Demikianlah watak penjahat cabul itu. Maka dia lalu membunuh begitu saja ketika selir berpakaian hijau itu menyambutnya dengan mesra dan penuh nafsu birahi. Setelah membunuh wanita itu, tanpa menengoknya lagi si Aulek segera menghampiri tempat tidur dan sekali tangannya merayah. Beret terdengar suara dan pakaian merah yang dipakai wanita kedua telah direnggutnya robek. Wanita itu terkejut, membuka matanya dan memandang terbelalak, kemudian menjerit sekuatnya. Si Aulek tidak jadi menotoknya ketika melihat bahwa wanita ini kalah cantik dibandingkan wanita yang dibunuhnya tadi. Memang wanita ini cukup muda dan cantik, berusia paling banyak 30 tahun, akan tetapi karena kalah cantik oleh wanita yang dibunuhnya tadi, maka tampak buruk dalam pandangan matanya. Jari tangannya yang tadi siap menotok urat gaguanita itu agar tidak sempat berteriak, kini menyelonong ke arah tenggorokan dan krek terdengar suara yang disusul rebahnya tubuh telanjang itu dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Suara ribut-ribut di luar kamar, yaitu suara para penjaga yang terkejut mendengar jeritan tadi, membuat Si Aulek cepat melompat dan tubuhnya sudah menerobos langit-langit dan berada di atas genteng. Jaga kamar Si Aulek terdengar suara orang. Si Aulek melihat ada beberapa orang penjaga lari ke sebuah kamar di ujung kiri. Dia cepat meloncat mendahului mereka, menendang daun jendela dan girang sekali hatinya ketika melihat seorang gadis muda yang amat cantik telah terbangun dari tidur dan duduk di ranjang dengan metel, terbelalak ketakutan. Melihat Si Aulek, gadis itu kaget dan hendak lari. Akan tetapi sekali sambar saja Si Aulek sudah menotok lumpuh lalu mengempi tubuh gadis itu dan menerjang ke pintu yang didobrak dari luar oleh para penjaga yang melihat penjahat itu memasuki kamar melalui jendela. Empat orang pengawal itu reboh oleh tendangan kaki Si Aulek. Dalam sekejap metu saja tubuh Si Aulek sudah berloncatan ke atas genteng, dikejar oleh beberapa orang pengawal. Tentu saja para pengawal itu jauh kalah cepat sehingga mereka hanya dapat berteriak-teriak bingung ketika bayangan penculik itu lenyap. Kekecewaan hati Si Aulek terobati pada waktu dia mengempi tubuh yang hangat itu, membawanya lari keluar dari kota Chin An. Sekali ini dia tidak mau gagal. Dia tahu bahwa karena yang diculiknya adalah putri seorang pembesar, tentu para penjaga keamanan akan mengerahkan pasukan mencarinya. Maka dia terus melarikan diri ke pinggir sungai Wong Ho. Di sebuah tempat yang sunyi dia membangunkan tukang perahu, menodong dada tukang perahu itu dengan pedangnya. Tukang perahu yang kaget terbangun melihat dia ditodong ujung pedang oleh seorang laki-laki tinggi besar yang mengempit seorang wanita yang agaknya pingsan, seketika menggigil seluruh tubuhnya. Hayo lekas seberangkan aku ke sana. Tukang perahu tidak berani membantah. Si Aulek meloncat ke perahu dan tukang perahu itu lalu mendayung perahunya ke tengah menyeberang sungai Wong Ho yang lebar. Di dalam perahu, si Aulek duduk dan memangku tubuh gadis yang tidak dapat bergerak karena ditotoknya tadi. Hatinya gerang bukan main. Lampu di perahu itu kecil sekali, akan tetapi cukup untuk menerangi tubuh gadis yang montok dan padat dan wajahnya yang cantik manis. Dia akan menikmati korbannya ini, tanpa gangguan. Karena itu diperintahkannya tukang perahu untuk menyeberangkannya ke bagian seberang yang sunyi. Malam telah terganti pagi ketika perahu kecil itu mendarat di pantai yang penuh pohon, sebuah hutan yang sunyi dan tak tampak sebuah pun perahu di situ. Si Aulek menyuruh tukang perahu mengikatkan perahu pada sebatang pohon, kemudian sekali pedangnya berkelebat dan tubuh tukang perahu itu roboh mandi darah, kemudian menjelat ke sungai oleh tendangan kaki Si Aulek. Sambil tersenyum Si Aulek melihat mayat tukang perahu yang terbawa air, kemudian dia memodong tubuh gadis itu dibawa ke dalam hutan. Melihat betapa tempat itu sunyi sekali dan di pinggir sungai itu terdapat rumput yang hijau tebal, Si Aulek pun tertawa, membebaskan totokan gadis itu dan melepaskan tubuh itu ke atas rumput. Dia sendiri duduk memandang sambil tersenyum. Gadis itu mengeluh, tubuhnya masih kaku-kaku, kemudian dia bangkit duduk. Pada waktu menoleh dan melihat laki-laki tinggi besar yang memandangnya seperti seekor harimau memandang kelinci, dia mengeluarkan jerit tertahan, meloncat berdiri dan lari. Si Aulek tertawa bergelak. Dia membiarkan gadis itu berlari-lari di atas rumput sampai belasan langkah-langkah kecil, kemudian tubuhnya bergerak mengejar. Terima kasih telah menonton!